mengubah bahan sancang yang tinggi menjadi bahan sancang pogel oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Aditya Putra Londir di channel kita channel pecinta bonsai nah kali ini kita udah ada bahan sancang ya teman-teman sancang ori yang cukup tinggi teman-teman kurang lebih hampir 40 cm ya jadi saya berpikir untuk mengkonsep ulang yang semula formal seperti ini sebenarnya seperti ini aja udah bisa ya dibuat bonsai gaya formal dan tinggal memilih titik tumbuh yang pas ya teman-teman tinggal memilah lah mana cabang yang akan kita pakai kemudian mana yang sekiranya kurang pas titik tumbuhnya jadi bisa kita buang nah tapi karena saya lebih suka kalau bahan sancang seperti ini lebih suka apa ya lebih suka mengotak atik dan membuat semaksimal mungkin jadi dengan kondisi pohon seperti ini teman-teman jadi dengan kondisi pohon seperti ini apa ya cukup lama ya saya memikirkan mau dibentuk seperti apa ke depannya ya paling tidak enggak masuk cantik-cantikan lah teman-teman paling enggak barangnya programan kemudian masa depannya juga bisa kita arahkan ke skala kontes mungkin teman-teman nah jadi saya berpikir untuk membuat apa ya membuat bahan ini memanfaatkan bahan yang tingginya 40 cm ini kita manfaatkan menjadi dua bahan tentunya kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi teman-teman dalam proses seperti itu nah ini kita udah seleksi ya teman-teman perantingan yang mau kita pakai kemudian tinggal loss lah teman-teman tinggal loss untuk mendapatkan proportional ya atau balance lah antara batang utama dengan cabang-cabang yang sudah kita pilih seperti itu teman-teman nah untuk tampilannya setelah kita seleksi seperti ini teman-teman nah ini ini sih belum apa ya belum selesai teman-teman prosesnya masih sangat-sangat panjang sekali tetapi nah ini ya yang saya maksud tetapi dengan proses seperti ini mungkin ke masa depannya akan lebih dapat ya atau lebih apa ya lebih bagus lah teman-teman nah itu tadi proses cangkoknya saya enggak dokumentasikan sampai dengan nah ini kurang lebih proses cangkoknya ini dari 3 minggu lebih ya teman-teman ya kurang lebih 1 bulan lah 1 bulan udah tumbuh akar seperti ini udah tumbuh akar keliling jadi bisa kita langsung potong ya teman-teman nah ini merupakan proses awal ya teman-teman proses awal dari bahan yang cukup tinggi kita ubah menjadi bogel untuk masa depan yang lebih cerah bukan sekedar cantik-cantikan tetapi kita proyeksikan kita buat pohon ini terprogram yang nantinya bisa kita ajak untuk jalan-jalan ikut pameran entah itu lagi 2 tahun ataupun 3 tahun ke depan jadi ini akan terus saya masukkan dokumentasi biar teman-teman kita juga sama-sama belajar bukan bermaksud menggurui tetapi ini bahan sharing kita lah teman-teman kalau bahkan kemarin sering ya ada masukan dari teman-teman katanya seperti ini seperti ini ya sangat-sangat bersyukur karena teman-teman juga memperhatikan video-video yang saya buat sehingga teman-teman yang lebih berpengalaman bisa berbagi ilmu pada saya seperti itu nah untuk bahannya kurang lebih seperti ini teman-teman oke nah ini udah kita bagi 2 ya lumayan kita dapat 2 bahan yang rencananya kita akan proses sampai benar-benar kelihatan lah polanya oke oke jadi untuk batang utamanya atau bonggolnya teman-teman bonggolnya ini sebenarnya akarnya udah keliling teman-teman yang lumayan untuk akar pohon sancang ini udah cukup besar juga bahkan ada yang lebih besar daripada rokok ya teman-teman untuk bonggolnya ini dan udah keliling jadi tinggal PR kita adalah bagaimana mengejar bonggol ini cabang terutama cabang ya teman-teman cabang biar benar-benar balance dengan batang utamanya jadi itu PR besar mungkin nanti setelah kita lakukan pengawatan pertama kali jadi kita akan ground ya teman-teman ground untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal nah ini bonggolnya mungkin kita akan ground secepat mungkin tetapi untuk yang satunya bekas potongan itu kita akan rubah jadi bogel ya nah ini kita kasih salep kambium jadi fungsinya untuk biar kambiumnya cepat cepat nutup ya teman-teman dan juga kambiumnya tidak membusuk itu fungsi dari salep kambium karena kemarin ada di beberapa video pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya sekiranya udah saya sejawab di video kali ini nah untuk bonggolnya seperti ini teman-teman nah ini ini PRnya luar biasa sekali untuk mengejar lengan terutama lengan pertama dan kedua biar benar-benar balance ini PR yang luar biasa tapi tetap kita harus sabar oke teman-teman jadi untuk potongannya nah ini kan udah 20 cm teman-teman udah 20 cm jadi seperti yang saya sampaikan tadi kita rubah ya teman-teman kita rubah menjadi bogel nah ini ini kita lakukan pemotongan lagi di bagian atas ya biar benar-benar jadi bogel ya teman-teman karena memang titik tumbuhnya juga udah udah sesuai menurut saya jadi lengan pertama kedua terusan top aksen belakang atau back di bagian belakang juga udah dapet jadi benar-benar udah udah cukup pas ya untuk titik tumbuhnya dan ini tingginya sekarang hampir berapa ya 11 ya teman-teman kalau diukur dari titik tumbuh akar sampai dengan ujung 11 mungkin nanti kita akan proyeksikan di bawah 20 cm lah dengan bodi sebesar ini itu bisa sudah disebut bogel oke teman-teman jadi proses pengawatan pertama eh kedua ya teman-teman dan juga proses penanamannya udah selesai jadi terima kasih banyak udah menonton video kali ini semoga bermanfaat teman-teman dan ini bahan sharing kita mengenai pohon sancang yang benar-benar lagi ngetrend dan ini saya proyeksikan untuk ikut demek mungkin 3 tahun 2 tahun ke depan lah yang penting sabar kita akan terus update bagaimana perkembangan dari pohon sancang ini oke teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak konten kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya sukses semua semua tahun bonsai selamat menikmati